selamat pagi teman-teman balik lagi ini bareng aku Aka dan untuk video kali ini adalah perjalanan ku pulang ke arah barat tapi tetap nanti mampir malang dulu stay mungkin dua malam satu malam ya antara satu atau dua malam lah di malam lagi banyak monyet nyebrang monyet apa kerai aku lupa perbedanya ini aku lagi berjalan ke arah pelabuhan gilimanuk ini udah di deket-deket daerah Taman Nasional Bali Barat terus ini pukul setengah sembilan kalau disini ya setengah sembilan nanti nyebrang bisa jadi setengah 8 lagi dan Alhamdulillah hari ini cerah banget jadi teman-teman nanti bisa mengikuti video ini bisa lumayan panjang karena cerah tidak ada hujan atau apapun dan aku emang lagi agak sedih sih karena harus berpisah dengan pacar karena harus LDR lagi Semarang Bali terus ya pokoknya ikutin aja perjalananku untuk ke arah malang lagi dan nantinya sampai ke Semarang kita lihat keseruan apa aja di jalan yang nanti akan terjadi dan semoga motorku ini Almira baik-baik aja sehat-sehat ya Almira pokoknya sehat-sehat terus ini Alhamdulillah motorku keren banget udah sampai Bali kemarin juga udah sempet jalan-jalan ke arah Kute karena di pasar cuman gak aku rekam karena memang lagi ya lagi bucin lah tapi kalian bisa lihat rilisku kemarin ada beberapa rilis yang aku lagi motoran sama doi dan ada rilis yang aku lagi main sama dia lah main ke mana pasar malam dan ini udah sampai di pelabuhan udah deket banget tuh udah kelihatan kan lautnya aku bensin udah full kita nanti cek lagi full konsumsi nya berapa ini aku tinggal pakai roks yang terakhir pokoknya aku semprotin semua gak tahu berapa mili poin sisa-sisa itulah kain kira-kira lima mili lah ya mungkin kita lihatlah pokoknya bensin balik lagi full pertama semoga di jalan nanti ketemu yang kayak AKR atau BP aku pengen coba sih nanti kita bandingin lagi sama Pertamax dan roks dan AKR gitu-gitu lah pokoknya yes ini kita akan masuk nanti ke pelabuhan ini kayaknya polisi lagi ngitungin yang dateng deh apa gimana ya untuk tiket kapal aku udah beli udah udah beli online pakai aplikasi verizi ya jadi semua penyeberangan sekarang pakai aplikasi online namanya verizi dan itu mudah banget harganya juga murah nih aku per motor satu orang kayaknya yang ngitung motornya aja kendaraannya itu Rp30.000 udah sama admin poin jadi ya murah lah nggak begitu mahal nggak bisa apa-apa jadi gitu dulu kita lanjut sampai ke penyeberangan nanti kita lihat di depan gimana oke stay tune terus pokoknya aduh kebelet boker lagi tuh pantai yang kelihatan dan itu kelihatan banyak wanginya kan sudah mulai kelihatan banyak wangi aduh aduh sorry sorry wah cakep juga nih sepeda motor sebelah mana sepeda motor sebelah sini kita siapin dulu tiketnya kalau pantai sih setahun kuat seribu ya akhirnya bener parkir seribu murah kemarin aku juga keliling-keliling Bali parkir dimanapun di legion di segala macem parkirnya juga seribu kalau semangat udah 2000 untuk motor ya tuh gimana sih yang mana OCD jadi ternyata kalau di Bali tuh parkir motor masih bisa seribu murah sih kalau di Semarang udah dua kali lipat oke ini kita cekin dulu semoga sih bisa langsung masuk ya apapun boker dulu kali ya tapi kalau boker gini nggak nyaman wah ini pelabunya sepi banget ini enak pelabunya sepi ternyata yurau mulai Terima kasih telah menonton. 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 Ini bisa nggak ya? Tuh, kalau ini kan hijau kanan-kiri Jadi lebih adem gitu, lebih tentu Tapi nanti sih ada yang lebih enak tempatnya Yang menurut gue ya Yang di pinggir jalannya itu udah dicor-cor beton gitu Mantep kali ini sepedaan Dari mana ya itu ya? Seperaan siang-siang atau jam Seng ini sengah sebelas lho Wah, agak-agak mendung nih Tapi si dayanya bikin adem sih Semoga kayak gini aja terus sampai ke Malang Biar tidak hujan, biar tidak basah Wah, keren banget Waduh, terdua banget Tapi kalau lihat-lihat Dari lawan arah Masih banyak yang berangkat ke Bali Terutama plat-plat dari barat Entah dari Mana Jakarta Terus dari Bandung Bogor gitu-gitu Masih banyak Masih lumayan banyak Kalau kayak dari Surabaya mah Kayaknya deket Jadi Pasti banyak yang berangkat juga Ke Bali Karena setauku 28, 29, 31 Itu juga masih libur kan Masih ada beberapa yang libur Jadi Kayak mereka pada ambil yang kayak Setelah after lebaran aja Baru ke Bali Itu plat-end Dari Malang Ini baru pulang nih Ini juga di baluran Kanan-kirinya Juga banyak Monyet Tapi kok ini agak-agak sepi ya Apakah mereka lagi tidur Atau bagaimana Kalau kemarin sih Waktu berangkat banyak Sebenarnya kadang itu ngerinya Kalau mereka nyebrang Ngeri kelintes lah Atau mungkin ada mobil yang menghindar Terus jadinya Kehilangan kendali Jalanannya berasa lebih lebar gitu Berasa lebih luas Wah ini cumi-cumi darat nih Kayaknya Style-stylenya sih kelihatan Wih Inovasnya ini Gede Cakep sih Tapi Ini kalau melaknya 18 inch 220 mungkin cakep Jadi inilah Taman Nasional Baluran Tapi pintu masuknya tadi Sebelah sana Kalau dari pelabuhan Ke pintu masuk Kayaknya 17 kiloan lah Ya kira-kira lah Kurang lebih Aku kira dulu tuh Waktu berangkat tuh Pintu masuknya Sebelah sana Ternyata ya Malah lebih dekat Ke pelabuhannya Lega banget Berasa Jalanya I'm not Mereka Jalanya 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 selamat menikmati 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 Kalau itu tuh sebenernya udah dikasih tanda, udah dikasih warning gitu, tapi jangan diterabas gitu loh, jangan dipaksa. Terus kalau lewat baluran ini, usahain full tank dulu, karena ini jauh dari SPBU. Terus kalau lewat malam di sini, aduh, agak ngeri-ngeri sedap. Soalnya ini kanan-kiri belum kelihatan lampu penerangan sih. Atau misalkan pas malam ya, cari barengan aja, atau cari barengan mobil atau truk gitu. Misalkan, entah dari mana, dari jatim mau ke Bali, terus disini sampai malam, usahain pokoknya ada temennya aja lah, ada barengannya. Pun begitu sebaliknya dari Bali mau ke sana, dari Bali juga jangan malam-malam sih. Ini saran dari aku sih, begitu temen-temen. Jadi kalau ngeliat tadi kayak, waduh, lumayan bikin tertik-tik. Jadi kita lanjut dulu. Di depan nanti ada apa, ada cerita apa, tetap ikutin terus. Terima kasih. Terima kasih. Ada sedikit saran dari aku, yang nantinya bisa temen-temen terapin buat perjalanan jauh ya, buat riding motoran jauh. Jadi kalau temen-temen sudah memasuki daerah, apa ya, beda daerah, beda provinsi, atau beda pun, beda kota, dari tempat asal temen-temen. Terus, disitu kan pasti banyak pengendara lokalnya, akamsinya, warlocknya. Nah itu temen-temen, jangan konfrontasi atau gimana ya, intinya temen-temen yang harus adaptif, temen-temen yang harus lebih waspada dan aware terhadap mereka. Karena mereka pasti punya kayak, apa ya, pattern atau pola dan kebiasaan tersendiri kalau berkendara di kota mereka. Contoh nih, di daerah Banyuwangi, Besuki, sampai situ Bondo, aku melihat bahwa mereka tuh pengendara lokalnya sering banget nyelonong. Dari kanan nyebrang langsung ke kiri, tanpa menggunakan helm, tanpa menggunakan sen, bahkan kayak plat nomor pun nggak ada, spion kadang juga nggak ada. Jadi kayak, hal-hal yang seperti itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol gitu loh. Dan terkadang mereka tuh habis nyebrang, nggak yang langsung cepet atau pelan dulu di tengah, tapi nggak nyebrang, kenceng, tapi habis itu langsung tato tengah-tengah sini tuh tato agak melantus baru ke kiri gitu loh. Nah itu adalah hal-hal yang nggak bisa temen-temen kontrol. Jadi temen-temen yang harus lebih aware dan lebih paham, lebih mengerti tentang kesadaran, keselamatan diri temen-temen. Jadi nyetirnya tuh jangan konfrontasi bahwa, oh enggak ini mereka ngawur segala macem, blablabla. Jangan kayak gitulah. Di... eh berarti apa ya, di... agak bisa dibilang dimaklumi, tapi lebih kemerdeku, kitanya yang sadar diri sih, kitanya yang menjaga keselamatan diri. Karena dari kita sendiri menjaga keselamatan, nanti orang lain pun juga bisa terselamatkan juga dengan kita melakukan hal-hal yang kayak tadi gitu loh. Kalau misalkan amit-amit nih, ada yang konfrontasi, misalkan aku nih berkendara terus berkonfrontasi, wah ini ngawur segala macem, habis itu entah senggolan lah atau apapun. Atau kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, itu kan pasti lebih jadi, lebih apa ya, lebih tidak mengenakan gitu loh. Perjalanannya jadi tidak enak. Terus mungkin kalau amit-amit ada kecelakaan, kita lah harus ke rumah sakit, kita tidak bisa menjualan perjalanan, dan sebagain macemnya. Atau mungkin ada warga atau pengendaraan yang ikut terlibat dalam kejadian tadi gitu-gitu, yang pastinya akan jadi lebih merempet gitu loh. Jadi menurutku kitanya yang lebih ngerem bahwa, ya ini ibatnya dari daerah mereka, rumah mereka, jadi kita yang adaptif, kita yang lebih mengerti mereka gitu teman-teman. Jadi jangan merasa kayak, wah ini salah ini, ah enggak, di jalan tuh juga kayak gitu. Di jalan tuh aturannya tidak bisa selalu baku, terpaku gitu. Anjir ngomong apa ya. Pokoknya gitulah, kitanya yang harus lebih aware, lebih memahami, kitanya harus lebih... Pokoknya utamain keselamatan diri teman-teman dulu, jangan yang kayak... Ibatnya apa ya, attack, nyerang dulu, offensive dulu, enggak. Defensive riding aja. Tuh kan kayak tadi ada, lihat teman-teman, akamsi-akamsi yang... Ah ini depan nih, depan nih. Tuh kan, enggak ada plat nomor, labu kadang mati, spion kadang-kadang ada, enggak pakai helm. Terus mereka kalau belok juga, padang-kadang pakai sentoto belok aja. Gitu-gitu lah, hal-hal yang sebenarnya kecil. Tapi, ya ini karena daerah mereka dan mereka punya kebiasaan itu. Kayak, yaudah. Karena aku melihat bahwa warga lokal yang berkendara di sini, itu kayak udah saling punya pola sendiri. Mereka tahu, oh ini nanti tau-tau ngiri. Mereka udah bisa mengindir gitu loh. Sedangkan kita kan enggak tahu ini mau kemana. Karena mereka enggak nyalain lampu sent untuk misalnya ke kiri atau ke kanan. Gitu, teman-teman. Jadi kayak misalnya ini deketan nih ya. Tadi sih di sebelah sana, di belakang itu. Kayak sebelum ini pokoknya. Kayak ada yang mau belok ke kiri loh. Kayak si belakangnya udah tahu bahwa ini nanti akan belok ke kiri. Makanya dia nanti tau-tau langsung agak ke kanan, terus ini beneran belok ke kiri. Jadi kayak, apa udah tahu ya? Mampu temenan apa gimana? Cuman kalau aku di belakangnya, aku bingung. Ini mau kemana ya? Ke kiri, ke kanan, terus atau belok kiri aku juga pasti akan kaget. Tapi kalau mereka yang warga lokal asli, akamsi, kayak bisa udah paham gitu loh. Jadi mungkin itu secuil tips dari aku. Biar kita berkendara tetap aman, perjalanannya juga nyaman gitu teman-teman. Ini aku masih belum sampai di situ Bondo. Jam sekarang udah jam 11. Kira-kira aku udah berkendara tuh 30 menitan. Jadi yuk lanjut lagi. Nanti kita lihat di depan ada cerita apa lagi. Oh, udah deng. Udah masuk situ Bondo deng. Berarti aku lihat tulisan kabupaten situ Bondo. Kira-kira masih di Banyuwangi. Oke teman-teman, lanjut dulu. Kita lihat di depan dia. Memasuki kota situ Bondo. Waduh, apa itu? Oh, ini deh. Kita ngeras dulu deh di Alfamart. Beli-beli minum kek atau apa gitu. Sebari ngabari orang-orang rumah. Wah, kena potnya cakep juga. Waduh, modifnya. Kenal nih ala-ala alirannya. Waduh, modifnya. Terima kasih telah menonton!